Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi serta share ke temen-temen kalian. Oh gitu. Oh gitu. Itu kan gue yang kenalin ke Barley. Dan hari ini, di tempatnya dia pakai bajunya Barley Asmara juga sih. Oh tadi. Gimana sih Mas melihat Meldy hari ini? Aku belum ketemu dia. Aku baru lihat tadi mamanya Meldy ngirim aku postingan. Dia pakai dress banyak banget, gede banget. Dan bagus banget sih. Dan kemarin pas fashion show juga luar biasa kerennya sih. Oke. Apa sih Mas yang berubah dari Meldy sekarang ini? Yang pasti lebih ramping. Dia udah turun berat badan banyak banget. Dan konfidensinya sekarang tetap tinggi. Tapi dia udah lebih toned down. Udah nggak balas-balas haters lagi. Udah nggak ribut-ribut lagi. Jadi sekarang udah lebih anteng. Viralnya dia tuh viral lebih positif sekarang. Apa sih Mas yang mas tanam ke Meldy sebenarnya? Apa? Ditanamkan Meldy apa sih? Ditanamkan Meldy itu. Banyak sih. Dari public speaking, bahasa Inggris, Attitudenya dia, Co-professionalism dia dalam bekerja. Dan memperkenalkan dia sama orang-orang yang baik. Yang mungkin selama ini memanfaatkan dia. Akhirnya aku memperkenalkannya dia sama orang-orang yang support dia. Gimana Mas? Caranya apa sih? Menghandle Meldy seperti apa sih? Ada trik-triknya atau nggak triknya? Enggak sih. Kebanyakan ngebujuk mamanya ya. Oh gitu. Jadi kuncinya di mamanya sih. Oh di mamanya kuncinya ya? Karena dia masih 20 tahun juga. Jadi mau-mau dikit-dikit harus ngomong ke mamanya. Dan akhirnya mamanya juga ngomong-ngomong. Aku bilang sama mama ntar nak Gani udah dianggap sebagai anak. Jadi kalau misalkan mau ngomong apa sama Meldy, Ntar disampaikan juga sama mamanya. Jadi banyak mengarahkannya lewat mamanya sih. Emang kalau langsung apa? Susah atau gimita apa sih Mas? Enggak juga sih. Cuman mungkin ya. Karena Meldy masih muda. Jadi dia lebih dengerin ibunya. Karena dia sayang banget sama ibunya. Jadi kalau mau ngakuin sesuatu, Ya mendingan selawat ibunya aja. Tapi aku ngomong juga sama Meldy. Tapi ini gak sih Mas? Kalau berini gak sih? Apa cara-cara saat diwawancar seperti itu? Ada gak sih Mas? Enggak sih. Aku selalu bilang jadi diri sendiri aja. Maksudnya yang penting jangan berantem. Jangan berantem sama orang. Jangan melakukan hal-hal yang negatif. Jangan sampai narkoba. Jangan sampai kelecehan. Jangan sampai hal-hal yang gak bagus lah buat masyarakat. Kalau misalkan dia mau jadi putri Indonesia Dan dia dicelak dan dicerca sama satu Indonesia. Ya seserah. Yang mending kan dia gak melakukan suatu kejahatan. Dia ingin berubah. Dia ingin menjadi sesuatu yang lebih baik. Ya kenapa gak disupport aja. Dan hal yang positif harus disupport semua. Mas, terapa yakin sih Mas? Yaldi bisa ikut ke ajangnya? Oh yakin banget. Yakin. Karena yang aku lakukan adalah bukan cuma ngirim Meldy Ke internasional asal aja. Jadi aku tawarkan dulu ke beberapa ajang internasional Yang kemungkinan bisa tertarik sama Meldy. Nah siapa yang tertarik, Ajang internasionalnya langsung kita kirimnya ke sana. Kenapa? Karena itu part dari transaksi ini ya Transaksi Apa yang bisa dibilang ya? Kayak Ya kita gak mau ngirim kalau orangnya gak suka. Jadi harus ownernya suka dulu. Kalau dia udah suka, Otomatis kan Meldy akan lebih berprestasi. Oke. Kira kapan nih Mas? Yang mana akan dikirim? Ada dua pilihan sih so far. Mistin Eco Which is di Mesir Bulan November akhir November 25 Atau ke Mistin Tourism Bulan Juli Di Manila Filipik. Tetapi kemungkinan pengennya lebih kayak ke Mistin Eco Karena Masir itu kayaknya lebih eksotik aja sih. Dan gak terlalu jauh masih November akhir gitu. Jadi masih dibikin untuk itu. Itu kerja persiapannya? Ya persiapannya ya itu diet, Terus public speaking, Kemarin dia fashion show, Fashion nobody. Kan dia mulai apa ya, Mereka mengatur cara dia berjalan itu seperti apa. Layaknya seorang model dan beauty queen gitu. Dibandingkan kalau dia dangdut kan dia harus ngebor-ngebor dan joget-joget gitu.